Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Persib Bandung resmi perpanjang kontrak striker andalannya Teddy Cahyono angkat bicara Parti Bandung resmi memperpanjang kontrak bomber andalannya David Dasilva Sebagai informasi, David Dasilva mulai bergabung bersama Persib Bandung pada akhir tahun 2023 Saat itu, pemin asal Brazil tersebut mendapatkan kontrak selama 2 tahun atau sampai tanggal 31 Desember 2023 untuk memperkuat Persib Bandung Pihak Persib Bandung kini bergerak cepat guna mengamankan jasa David Dasilva Tim berjeluk mau Bandung kini dipastikan telah memperpanjang kontrak pemain berposisi sebagai striker itu Namun, belum diketahui berapa lama durasi kontrak terbaru David Dasilva Deputi CEO Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahyono hanya berharap David Dasilva mampu membantu Persib Bandung meraih target musim ini yakni mengamankan tiket fase championship Liga 1 alias 4 besar Target pertama kami adalah mengamankan tiket ke championship series Berdasarkan diskusi dari pelatih, maka kontrak David Dasilva diperpanjang kata Teddy Cahyono dilansir bolaspot.com dari laman resmi Persib Bandung Sementara itu, David Dasilva memberikan tanggapan positif atas perpanjangan kontrak yang diberikan Mantan pemain persebaya Surabaya itu menilai bahwa perpanjangan kontrak merupakan bayaran yang sepadan dari kerja kerasnya selama ini Perlu diketahui, David Dasilva memang menjadi tumpuan Persib Bandung dalam 3 tahun terakhir Sukses memenoraikan 45 gol dalam 68 laga menjadi buktinya Tentu saya senang dengan perpanjangan kontrak ini Saya bangga bisa melakukannya setelah kerja keras yang telah saya berikan untuk klub selama ini kata David Dasilva Lebih lanjut, David Dasilva mengaku sudah nyaman bersama Persib Bandung Dia pun berjanji bakal tampil lebih baik lagi untuk ke depannya Persib Bandung sudah pasti rumah Saya ingin bisa berada di sini selama mungkin Dengan kontrak ini, tentunya saya lebih termotivasi untuk terus berkontribusi buat klub ini Tuturnya Final Persib Bandung coret Tironi D'Alpino dan digantikan Bruno Mota Bojan Hodak langsung buka-bukaan Boboto deg-degan menantikan siapa gelandang serang Persib Bandung yang akan masuk Squad Bojan Hodak di putaran kedua Termasuk siapa pemin Persib Bandung yang akan dicoret untuk putaran kedua Liga 1 Update bursa transfer Persib Bandung terbaru gelandang Persib asal Spanyol Tironi D'Alpino Dicoret Persib Bandung dan digantikan Bruno Mota dari Brazil Persib Bandung coret Tironi D'Alpino dan digantikan Bruno Mota Bojan Hodak langsung buka-bukaan soal nasib Tironi D'Alpino di Persib Bandung Kabar soal Persib Bandung coret Tironi D'Alpino menyuarakan karena hasil evaluasi Bojan Hodak kepada Tironi D'Alpino usai game internal Persib Bandung Game internal Persib Bandung antara tim Persib Putih melawan tim Persib Biru Mendapatkan evaluasi dari pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Termasuk soal penampilan Tironi D'Alpino di Persib Bandung di laga game internal tersebut Dalam laga game internal Persib Bandung antara tim Persib Putih vs Persib Biru Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung Sabtu 18 November 2023 Bojan Hodak mengeluarkan pernyataan soal evaluasi timnya Dalam hasil evaluasinya Bojan Hodak menjelaskan soal penampilan Tironi D'Alpino di Persib Bandung Meski volume resmi Persib Bandung akan mencerai Tironi D'Alpino Namun menurut pengamat sepak bola Persib Bandung Roni Anwari pernyataan Bojan Hodak mengicarakan bahwa Tironi D'Alpino Tidak masuk kualifikasi pemin asing untuk putaran ke-2 Liga 1 Sepertinya bukan Tironi D'Alpino yang akan masuk ke dalam skuad Persib Bandung putaran ke-2 Ujar Roni Anwari Meski kemungkinan besar Tironi D'Alpino dicoret Persib Bandung Untuk masuk skuad Persib pada putaran ke-2 Liga 1 Tidak otomatis Levy Medinda akan masuk ke skuad Persib Bandung putaran ke-2 Liga 1 Nah ini akan menjadi satu informasi terbaru Apakah benar Levy Medinda yang masuk Atau kedua-duanya ot dan digantikan oleh sosok baru Ujar Roni Anwari Namun begitu untuk Tironi D'Alpino Kemungkinan akan terbuang dari skuad Persib Bandung di putaran ke-2 Karena setelah Tironi D'Alpino diberikan kesempatan bermain 90 menit Hasilnya masih di luar harapan Bojan Hodak Itu untuk mengeca kebugarannya Tironi D'Alpino Skillnya visi misi permainan dan sebagainya Ujar Roni Anwari Hasil evaluasi Bojan Hodak kepada Tironi D'Alpino Yang dicoba bermain 90 menit saat game internal Persib Bahwa Tironi D'Alpino hanya kuat bermain 45 menit saja Walaupun bermain 90 menit full Namun di babak kedua Tironi D'Alpino sudah mati Sudah kedodoran banget kata Bojan Hodak Ujar Roni Anwari Sehingga kata Bojan Hodak Gaya permainan Tironi D'Alpino Menjadi tidak jelas di babak kedua Game internal Persib Bandung Terus tidak stabil atau belum berada di level terbaiknya Bapak Roni Anwari Dengan analisa hasil evaluasi Bojan Hodak Kepada Tironi D'Alpino Bahwa permainan Tironi D'Alpino sudah mati Di babak kedua Kata Roni Anwari Secara halus Bojan Hodak menilai bahwa Permainan Tironi D'Alpino tidak cocok Dengan skema permainan Bojan Hodak Nah ini bisa menjadi kode keras Bahwa sepertinya di putaran kedua Bukan Tironi D'Alpino Terangnya menganalisa Lalu setelah Tironi D'Alpino Tidak cocok dengan skema pertandingan Persib Di bawah pelatih Bojan Hodak Bagaimana dengan Levi Madinda Jika memang cocok bisa jadi Jika memang tidak cocok Maka ada sosok baru Ujarnya Siapa sosok pemain asing baru Persib tersebut Roni Anwari belum memastikan peganti Tironi D'Alpino dan Levi Madinda Namun di media sosial sana ini Sedang ramai dibahas Boboto Bahwa peganti Tironi D'Alpino Dan Levi Madinda di Persib Yang cocok adalah Bruno Mota Siapa sosok Bruno Mota Yang cocok gabung Persib Profil Bruno Mota Yaitu gelandang serang asal Brazil Dalam profil Bruno Mota Adalah pemain asal Brazil Yang sedang menganggur dan terakhir Bermain bulan Oktober 2023 Di Botofogo FB Sebuah klub asal Brazil Patut kita nantikan Apakah Bojan Hodak Bakal mempermanenkan Levi Madinda Atau sebaliknya Bakal mempertahankan Tironi D'Alpino Ataupun mereka berdua akan di-out Dari Persib Bandung Untuk mendatangkan Pemain baru Akankah Persib Bandung Akan mendatangkan Bruno Mota Dari Brazil Pemain andalan Yang banyak diincar Klub Liga 1 Inilah dia Berita Persib Bandung Dari kami Dukung channel ini Dengan cara Like Comment Dan Subscribe Aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Berita Persib Bandung Terbaru dari kami Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.